Sedara sejumlah orang melakukan pengadangan kepada jurusita pengadilan yang melakukan pengosongan pada sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Aksi pengadangan sempat diwarnai dengan saling dorong bahkan nyaris ricu antara masa dan pihak jurusita pengadilan. Kuasa hukum termohon menyayangkan atas tindakan jurusita pengadilan ini lantaran ia mengklaim jika kliennya merupakan pemilik sah dengan bukti sertifikat yang dibeli sejak tahun 2008. Khawatir bentrokan luas eksekusi pengosongan ini pun akhirnya harus ditunda. Ini apakah benar bang? Dari termohon mengatakan bahwa pemohon ini tidak mempunyai sertifikat dan melakukan hendakan eksekusi ini tidak benar. Oh, misalnya dia salah. Sertifikat itu sudah dibatalkan. Ada dalam putusan PK-nya, misalnya dikasasinya, pemohon adalah pemilik yang sah. Dan termohon harus pergi dari rumah yang terpati sekarang. Ada dalam putusan PK-nya itu. Klin kami, Ibu Norain Iba Wajir adalah pemilik yang sah atas objek ini. Memiliki bukti berupa sertifikat nomor 431 hak milik yang dibelinya sejak tahun 2008. Dan tidak pernah dinyatakan batal oleh BPN. Tidak pernah dinyatakan cacat hukum administrasi. Namun oleh pengadilan dipaksa untuk dikosongkan.